Masa akhirnya teruskan semua, hampir semua filosof moral sependapat ada pertanyaan lain yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan titik. Yang kedua dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah Bajuk ditakati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang dan itu penting akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya. Melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer. Dalam operasi militer. Atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau. Di dalam situasi itu melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan jatanya ini anggap tepat atau tidak mudah laksanakan. Atau istilahnya siap. Siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi. Satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan boleh menembak. Jadi, bagi seorang polisi rem, psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak. Yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung, karena berada di bawah pressure waktu. Jadi, bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, sudah biasa laksanakan. Dan meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya, perintah laksanakan. Berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi, mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia, mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan.